Ratusan perangkat desa di Jawa Tengah siap mengepung Jakarta untuk menolak Undang-Undang Pilkada tidak langsung. Mereka berencana mengajukan judicial review Undang-Undang Pilkada tersebut ke Mahkamah Konstitusi karena menilai pemilihan melalui DPRD mencidrai demokrasi. Perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia atau Abdesi Jawa Tengah menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Mereka berencana mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menolak pelaksanaan Pilkada tidak langsung yang telah disahkan DPR. Sebagai komitmen penolakan, mereka mengumpulkan tanda tangan untuk disampaikan kepada Presiden SB. Menurut Ketua Abdesi Jawa Tengah Sumaryadi, pengesahan Undang-Undang Pilkada tidak langsung oleh DPR telah membuat bingung masyarakat desa. Mereka khawatir dengan sistem Pilkada tak langsung, Bupati tidak akan lagi memperhatikan nasib rakyatnya karena Bupati tidak lagi membutuhkan suara rakyat. Menurut Sumaryadi, seluruh warga desa menginginkan pelaksanaan Pilkada secara langsung karena hal ini akan mendekatkan mereka dengan Bupati yang mereka pilih. Kemarin itu yang namanya Bupati tidak pernah yang namanya sampai ke desa-desa pelosok. Kami ini kan dari masyarakat desa. Ketika ada bencana, Bupati langsung ke desa. Ketika ada permasalahan-permasalahan infrastruktur, Bupati langsung ke desa. Tapi kami jadi pesimis lagi, kami tidak lagi percaya kalau nanti Bupati itu dipilih oleh DPR, dia tidak butuh suara rakyat, maka dia tidak akan mau datang ke pelosok-pelosok, tidak akan mau datang ke desa. Jadi kami sangat berharap.